selamat menikmati jumpa lagi teman-teman di channelnya saya bunda lulis kali ini saya akan membuat menu olahan yaitu saya punya bahan yaitu 15 besok sapi ya ini nanti akan saya potong-potong 2 buah wortel 250 gram kacang merah 1 per 4 gul 1 buah kentang ini nanti akan saya potong-potong juga dan saya akan menggunakan bumbu yaitu 5 bawang putih saya goreng setengah matang 10 bawang merah saya goreng setengah matang 1 sendok makan lada bubuk sesuai dengan selera 1 sendok makan garam sesuai dengan selera 1 sendok makan kaldu jamur dan ada daun bawang daun seleri untuk taburan dan jeruk mipis untuk berasannya ya waktu disajikan ini akan menggunakan air yaitu kurang lebih 1500 ml dan untuk menu berikutnya yaitu ini ada 1 kg ikan mujair sudah saya cuci bersih, sudah saya belah saya marinasi dengan bumbu racik ikan goreng dan untuk menu berikutnya yaitu ini ada 10 bawang merah 1 genggam pencur setengah jari jahe setengah jari kunyit 1 bungkus terasi 3 bawang putih 5 cabai merah 20 rawit merah 10 bawang merah ini nanti akan saya tunggu setengah 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu setengah sendok makan gula sesuai dengan selera dan ini nanti akan menggunakan sedikit air untuk melarutkan bumbu dan ini ada perasan jeruk limau atau jeruk mipis ya sesuai dengan selera inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya ini dan saya dalam proses masak ini akan menggunakan minyak goreng ya teman-teman teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini saya didikan air yang 1500 ml ya sekarang akan saya rebus kacang merahnya wortel sama kentang ya kentangnya saya potong-potong seperti biasa wortelnya juga ini akan saya rebus diaduk ini akan saya rebus setengah matang dan akan saya tutup ya nanti baru dimasukkan bahan-bahan yang lainnya akan saya periksa barangkali kacang, wortel, kentangnya sudah empuk akan saya masukkan bahan atau bumbu yang lainnya ya udah setengah matang saya masukkan kaldu, garam, lada masukkan goreng bawang putihnya yang setengah matang masukkan goreng bawang merah yang setengah matang masukkan baso yang sudah diiris-iris ya diaduk ini akan saya tutup lagi biar basonya benar-benar matang sempurna akan saya periksa ya ini udah matang, udah empuk kacangnya, wortelnya, kentangnya ya udah empuk ya wortel, kacangnya, kentangnya saya masukkan bahan yang lainnya saya masukkan daun kol daun bawang, daun seledri ya ini daun kolnya sudah saya iris-iris daun bawang, daun seledri juga ya diaduk ini jangan matang-matang yang penting layu daun bawang, daun kolnya ya udah cukup ya daun kol, daun bawangnya sudah layu ini rasanya disesuaikan dengan selera teman-teman ya teman-teman ini maaf soalnya untuk menu buka puasa dan nanti akan saya taburi waktu disajikan dengan ini ya teman-teman jeruk mibis atau jeruk limau akan saya matikan api kompornya dan lanjut masak yang berikutnya saya panaskan wajan saya kasih minyak secukupnya maaf ini minyaknya terlebih dahulu saya bekas goreng ini ya goreng tempe sekarang akan saya goreng ikan mujair yang saya belah itu ya akan saya balik ya ini udah kering akan saya angkat ya ini udah kering dilanjut ya goreng berikutnya gorengan yang kedua kalinya udah kering ya akan saya angkat goreng ikan mujairnya saya sisikan saya lanjut proses berikutnya proses berikutnya bumbu yang akan saya tumbuk ya ini serahnya udah saya iris-iris ini terasinya juga ya ini akan saya tumbuk hasil bumbu yang saya tumbuk ya akan saya sisikan saya lanjut proses berikutnya saya panaskan wajan saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya akan saya tumis akan saya tumis bumbu yang saya tumbuk tadi ditumis bumbunya sampai aromanya harum dan bumbunya benar-benar matang sempurna udah mulai harum saya masukkan daun salamnya teman-teman kalau teman-teman punya daun jeruk silahkan pakai daun jeruk juga ya aromanya udah harum ya akan saya masukkan lada ketumbar kaldu garam gulanya diaduk apinya dikecilkan aja ini udah cukup ya tingkat keringannya seperti ini ini udah aromanya harum sekali akan saya tuang air 200 ml diaduk biar larut merata bumbunya udah cukup teman-teman ya ini udah larut merata ini rasanya disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya karena ini untuk menu buka puasa nanti waktu disajikan akan saya perasi dengan ini jeruk lima dan jeruk mitis ya akan saya matikan api kompornya dan akan saya tuang ke mangkuk sambal inilah teman-teman hasil masak saya hari ini ya menu buka puasa yang sederhana ini sup bening kacang merah bakso sapinya ya ini goreng ikan mujaernya ini sambal nyet-nyetnya maaf teman-teman ini saya pisah ya antara ikan mujaer sama sambal nyet-nyetnya dan ini goreng tempenya sebagai pelengkap ya terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.